Pink Floyd adalah salah satu band psychedelic pertama di dunia yang lahir dari kancah musik Inggris. Lalu dalam perjalanannya, band ini telah berevolusi menjadi salah satu band progresif rock paling berpengaruh di dunia. Mereka terkenal dengan komposisi musiknya yang luas, eksperimen suara yang ajaib, lirik filosofis, dan pertunjukannya yang rumit. Pink Floyd terbentuk di London pada tahun 1965 oleh Roger Waters, Nick Mason, dan Richard Wright, yang merupakan mahasiswa arsitektur di London Polytechnic bersama Sid Barrett, seorang mahasiswa seni rupa dari Camberwell College of Arts. Nama Pink Floyd dirancang oleh Sid Barrett, diambil dari dua nama musisi blues favoritnya, yaitu Pink Anderson dan Floyd Council. Skena bawah tanah London seperti UFO Club dan Middle Earth menjadi titik awal karir kuartet ini. Mereka mulai tampil dengan membawakan musik ritmik berdurasi sangat panjang dengan campuran musik hard rock, blues, country, folk, dan elektronik. Di tahun 1966, Pink Floyd menarik perhatian Peter Jenner dan Andrew King, yang kemudian menjadi manajer mereka. Kerjasama tersebut terus berkembang, hingga kemudian mereka membentuk perusahaan Black Hill Enterprises. Namun musik mereka dianggap sebagai musik yang aneh, menyebabkan banyak klub menolak untuk membayar penampilan mereka. Walaupun begitu, mereka tetap mendapatkan pengikut setia. Pink Floyd kemudian mulai menarik perhatian industri musik Inggris di tahun 1967, setelah mereka menerima kontrak kerjasama dari Emmy Music. Setelah kontrak kerjasama tersebut, Pink Floyd langsung merulis single pertama mereka. Namun di pertengahan tahun yang sama, perilaku Sid Barrett mulai berubah secara drastis setelah dia mengenal LSD. Singkat cerita, Pink Floyd akhirnya merilis album The Piper at the Gates of Dawn pada Agustus 1967. Dengan secara mengejutkan, debut mereka ini langsung sukses memuncak di nomor 6 di tangga album Inggris. Alhasil, Pink Floyd berhasil menarik banyak orang ke pertunjukan langsung mereka. Namun perubahan sikap Sid Barrett mulai menimbulkan kekhawatiran. Saat itu, Sid seperti berada di dimensi lain. Ada kalanya, saat dia di atas panggung, dia hanya berdiri terdiam selama pertunjukan. Karena kondisi Sid yang sering lupa untuk bernyanyi atau bermain gitar, mereka akhirnya menambahkan gitaris David Gilmore pada Desember 1967. David adalah teman lama Sid Barrett. Keduanya sudah bermain musik bersama saat masa sekolah. Masuk ke tahun 1968, David Gilmore secara resmi bergabung dengan Pink Floyd. Dengan maksud, Sid Barrett akan menjadi penulis lagu yang tidak tampil di atas panggung. Namun, Sid malah menggubah struktur lagu yang tidak memungkinkan untuk dibawakan secara langsung. Dan karena Sid semakin dalam tanda kutip menjauh dan tidak memberikan impak positif, pada Maret 1968, Sid Barrett memutuskan untuk keluar dari Pink Floyd. Kita semua harus tahu, Sid Barrett adalah seorang penulis dan komposer jenius, jika dia dalam keadaan sadar. Namun kondisi terakhirnya berkata sebaliknya. Singkat cerita, Pink Floyd kemudian masuk ke A.B. Road Studio dan merekam album A Saucer Full of Secrets yang dirilis pada Juni 1968. Album ini menjadi album dengan kontribusi materi terakhir milik Sid Barrett. Setelah sukses di Inggris, album ini mendorong Pink Floyd melakukan konser gratis di Hyde Park disusul dengan tour Amerika yang didukung oleh Soft Machine dan The Who. Dan dimulai dari tahun 1969, Pink Floyd menjadi sangat produktif. Di tahun tersebut, mereka merilis dua album, yaitu album Soundtrack More dan sebuah double album Uma Guma. Disusul dengan Atom Heart Mother yang dirilis pada Oktober 1970 dan Medal di tahun 1971 yang menandai transisi mereka dari era Sid Barrett menjadi era baru Pink Floyd. Tidak luput, album Obscure by Clouds yang dirilis setahun kemudian. Di era baru ini, mereka semakin menegaskan bahwa permainan gitar David Gilmore adalah kekuatan penting untuk Pink Floyd. Masuk ke tahun 1973, Pink Floyd merilis album yang dianggap sebagai album terbaik dari mereka, The Dark Side of the Moon. Album ini menjadi gerbang kesuksesan untuk Pink Floyd. Majalah Rolling Stone menggambarkannya sebagai album yang penuh dengan kekayaan tekstur dan konsep yang sempurna. The Dark Side of the Moon adalah salah satu album rock paling sukses sepanjang sejarah. Menempati nomor satu di Amerika Serikat selama lebih dari 14 tahun dan terjual lebih dari 45 juta kopi di seluruh dunia. Album ini memiliki desain sampul yang simpel namun sangat ikonik. Menampilkan pembiasan cahaya. Cahaya putih merepresentasikan persatuan yang melewati prisma yang melambangkan pihak masyarakat. Hasil pembiasannya adalah bermacam-macam warna yang merepresentasikan defraksi kesatuan atau hilangnya persatuan. Kemudian karya seni tersebut dianggap sebagai salah satu desain album terbaik sepanjang masa. Namun di sisi lain, kesuksesan album Dark Side telah membuat keempat anggota kelelahan secara fisik dan emosional. Hal itu berdampak pada proses rekaman yang mereka lakukan untuk album kesembilan mereka, Wish You Were Here, yang dirilis pada 1975. Album tersebut berisi lagu-lagu yang mengangkat tema tentang sahabat mereka yaitu Shane Barrett. Berisikan sisi milan kulis tentang rasa kehilangan dan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah kejadian terkenal kemudian terjadi. Secara mengejutkan, Shane Barrett datang ke studio saat Pink Floyd melakukan rekaman album Wish You Were Here. Namun, Shane hanya duduk dan sedikit berbicara. Penampilannya telah sangat berubah, sampai-sampai anggota Pink Floyd dan orang-orang di studio tidak mengenalinya. Album Wish You Were Here kemudian menempatkan kesuksesan. Berhasil menempat di posisi nomor satu di tangga album Inggris dan Amerika. Tahun 1967, album ke-10 mereka, Animals, kemudian dirilis. Konsep album Animals berasal dari Rogers yang didasarkan pada dongeng politik peternakan hewan karya George Orwell. Liriknya menggambarkan perbedaan kelas masyarakat, yang digambarkan seperti anjing, babi, dan domba. Namun kemudian album ini memercihkan konflik di tubuh Pink Floyd karena urusan pembagian royalti. Selain itu, muncul masalah lain karena anggota band selain Roger tidak berkontribusi banyak. Hasil Animals adalah album Pink Floyd pertama tanpa kredit untuk Richard Wright. Hubungannya dengan Roger kemudian memburuk. Album Animals berhasil membuat Pink Floyd bermain di stadion besar, namun para anggotanya malah tidak menikmatinya. Saat itu hubungan Roger, David, dan Richard semakin memburuk. Dalam tournya, mereka datang secara terpisah dan langsung meninggalkan tempat setelah selesai melakukan pertunjukan. Menurut David, tour Animals dianggap sebagai titik terendah mereka. Dia merasa bahwa Pink Floyd telah mencapai kesuksesan yang mereka cari, tanpa tujuan baru ke depannya. Tahun 1978, dalam proses rekaman album The Wall, Richard Wright dipecat dari Pink Floyd karena dia dianggap tidak berkontribusi apapun. Namun, dia tetap membantu dengan status musisi bayaran. Sehingga cerita masuk ke tahun 1982, ketegangan di dalam band terus meningkat. Roger Waters dan David Gilmore bekerja secara terpisah. Roger menganggap David tidak berkontribusi banyak dalam segi lirik, sementara David menginginkan materi baru daripada mengembangkan materi lama ala Roger. Setelah itu, nama David Gilmore menghilang dari daftar kredit album mereka, yaitu The Final Cut yang dirilis pada tahun 1983. Album ini bisa dianggap sebagai album solo Roger Waters karena dia mengerjakan semua lirik dan semua musik di album ini sendirian. Namun kemudian, setelah semua ketegangan dan kerumitan antara anggota, Roger Waters tiba-tiba menyatakan keluar dari Pink Floyd. Keputusan Roger yang keluar dari Pink Floyd banyak dianggap oleh kritikus adalah tanda bubarnya Pink Floyd. Namun, David Gilmore bersikeras, Pink Floyd akan terus hidup dan tetap merilis album. Tanpa Roger, Pink Floyd merilis A Momentary Lapse of Reason pada tahun 1986. Namun, karena Richard dan Nick Mason tidak berkontribusi banyak, album ini dianggap sebagai album solo David Gilmore di bawah nama Pink Floyd. Band agen dari sini kemudian memasuki masa gamang. David Gilmore masih sangat berambisi, namun Nick Mason dan Richard Wright yang terlihat okahogahan tanpa Roger Waters. Selain itu, Roger yang terus-menerus berusaha merebut hak nama Pink Floyd. Singkat cerita, Pink Floyd mulai mengerjakan album baru, The Division Bell yang dirilis pada tahun 1994. Di tahun yang sama, Pink Floyd melakukan tour terakhirnya. Setelah hampir 25 tahun, Roger Waters, David Gilmore, Nick Mason, dan Richard Wright tampil bersama kembali pada tahun 2005 di sebuah konser amal di London. Meski diwarnai drama dalam sisi latihannya, penampilan reuni mereka ini bisa dibilang sukses dan sangat emosional. Kabar duka muncul setahun kemudian. Shane Barrett dikebarkan meninggal dunia di rumahnya pada 7 Juli tahun 2006 di usia 60 tahun. Ironisnya, tidak ada anggota Pink Floyd yang hadir dalam pemakamannya. Dengan dalih, mereka sangat emosional dan sedih setelah mendengar kematian Shane Barrett. Dan setahun kemudian, Richard Wright meninggal karena kanker di usia 65 tahun. David Gilmore dan Nick Mason kemudian berilis The Endless River pada November tahun 2014. David kemudian menyatakan album ini adalah album terakhir dari Pink Floyd. Dan akhirnya penjalanan panjang dan berliku dari band legendaris bernama Pink Floyd telah dianggap selesai. Pink Floyd didaulat sebagai salah satu band rock paling sukses dan berpengaruh sepanjang masa. Tercatat, mereka telah menjual lebih dari 250 juta rekaman di seluruh dunia. Album terbaiknya The Dark Side of the Moon mencapai daftar 500 album terbesar sepanjang masa versi Rolling Stone. Begitu pula The Wall dan Wish You Were Here. Pink Floyd juga tentu mempengaruhi banyak artis terbaik di dunia. Seperti David Bowie, U2, Queen, Radiohead, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, dan masih banyak lagi. Dan udah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, daaah! 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 Jangan lupa, daah! Jangan lupa, daah! Terima kasih.